Eee, Kang Agung, kalap apa lapar, Kang? Kok nggak berhenti-berhenti itu ngambil lauknya? Untung bukan prasmanan di kondangan, tapi prasmanan di Bu Imas. Wah, banyak banget. Iya, Bun Panar. Agung nggak lagi di kondangan. Tapi lagi ambil makanan prasmanan di warung Bu Imas yang ngehits di kota Bandung. Lihat nih, banyak banget pilihannya. Di sini, bebas deh, pilih yang disuka ya. Udah, pilih lagi. Salah satu terjuara karanya ini Bun Panan, si ayam bakar. Sepotong gede ukurannya, terus-terus bumbunya juga mahteh. Soalnya diungkep semalaman pakai bumbu rempah. Nah, barulah dibakar dadakan. Pakai bumbu kecap plus perbawangan. Ini sih, cucok bingit buat nanda. Nah, lauk udah dipilih. Pilih juga gorengan atau menu pendamping lainnya. Tuh-tuh-tuh, kalau bun Pan ke sana tinggal ambil. Ada perkedel kentang, jagung, dan udang. Tahu tempe, so pasti. Dan juga aneka pepes kayak rasa. Dan penambah kenikmatan yang hakiki, si petai yang ajib. Karena udah tersaji dan tinggal ambil. Jadi-jadi, kita nggak pakai lama. Nunggu pesenan kita siap. Cuslah, Kak Agung. Mumpung panas-panas lauk dan nasinya. Emang beneran nggak salah, bun Panan. Ini ayam bakarnya yang legend. Ini dari ayam pejantan. Teksturnya lembut-empuk. Kemudian bumbunya nih, manis dari kecapnya. Gurihnya juga dapat. Dan aroma-aroma dari asap tisa bakarannya juga masih tercium. Jadi makin bikin menggoda pas dimakan. Sama ini nih, sambol loncanya. Wih. Pedas dan seker banget loncanya. Jadi ketika digigit, kres di mulut. Perpaduan ayam dan sambol loncanya. Raul. Di Kopi Kang. Sambol loncanya pas dimakan, kres-kres nyerekes di mulut. Ini sih nggak boleh banget ketinggalan. Sambol lonca terlejen. Hasbingis makanan Sundaan. Dibuat dadakan. Dibuat dadakan. Pakai cabai rawit tumba, bawang putih, dan sepasti lenca. Diulek sampai rada halus. Yang aku suka pedas, wajib banget coba. Nah, kalau udah begini, lupain sendok, lupain garpu. Langsung aja di huap pakai tangan. Eh, hampir lupa nih petenya. Nah, jadi punpanan ini nih petenya pas banget buat dicoculin sama tiga varian sambal yang ada di sini. Ini yang pertama ada sambal lenca. Jadi sambal lenca ini merupakan sambal yang khas banget dari Sunda. Karena memang pakai, ini dia, lenca ya. Yang merupakan salah satu favorit lalapan di Sunda. Terus yang ini nih sambal goang ya, pakai daun kemangi. Jadi pedas dan wangi. Nah, buat yang suka sambal terasi, tenang. Ada nih sambal terasinya. Tuh, memboda banget kan. Dari ketiga ini, menurut Lidah Agung yang paling pedas tuh, ini nih sambal goang kemanginya. Wih, rawus tapi pedas. Udah ngiler bun. Just deh, tandain kalau ke Bandung. Tapi jangan bingung ya, kalau nemu warungnya ada banyak dan tetanggaan. Di sini udah punya empat outlet, di satu jalan yang sama. Ini jalan ini ya, namanya jalan? Jalan Balong Gede. Di Jalan Balong Gede sudah ada empat? Empat outlet. Kenapa kok pilihnya di Jalan Balong Gede ini ada empat langsung? Iya sih, biar. Tadinya gini, untuk outlet pertama nih, kita kebanyakan pelanggan karena kebutuhan. Dibuka lagi outlet baru nih, biar ada berdekatan. Jadi untuk memudahkan pelanggan. Alhamdulillah, makin banyak lagi pelanggannya, kita nambah lagi outlet. Nambah lagi outlet, sampai sekarang udah empat outlet semuanya. Jadi pelanggan kalau mau nyari Bu Imas, tinggal datang aja langsung ke satu titik. Jalan Balong Gede gitu mungkin ya? Jalan Balong Gede, iya gitu. Mantap. Udah, saya lanjut. Oke, oke, ini boleh banget. Tuh bun, dicatat ya. Ada di Jalan Balong Gede, sekitaran tengah kota Bandung. Ini memang beneran juara, Bun Panan. Jadi di sini disebutnya jukut goreng, yaitu selada air yang digoreng pakai bumbu rahasia katanya. Ini pas banget, dicocorin sama sambal dan dimakan sama semua menu yang ada di sini ya. Secara keseluruhan sih menurut aku, menu-menu yang ada di sini beneran sunda banget. Dan semua jenis lauk itu ada di sini. Terus pecinta sambal juga nggak cuma bisa nyiapin satu sambal. Ada tiga sambal. Nah, terus juga nih lalapannya komplit. Ada petai dan ada semua deh di sini. Jadi pas banget buat yang pengen makan sunda, cocok datang ke warung buimas ini. Soal harga, nggak usah khawatir. Khas makan di Bandung Bun Panan, Burce, a.k.a. Murah Cekali. Paket ayam bakar plus nasi mulai dari Rp28.000 aja. Bun Panan memang mantap pokoknya semua makanan yang ada di sini. Beneran sunda, pisan, dan sambalnya tomarkotok raos. Jadi udah deh, aku mau lanjut seha-sehaan lagi, alias peres-peresan lagi nih. Yaitu coba yang beragam sambal yang ada di sini. Pastiin ya, terus ikutin nih kitop tuang raos. Karena aku bakal keliling kota Bandung lagi cari-cari tempat kelihatan lain yang tentunya nggak kalah. Enak dan raos dari ini. Nah, Bun Panan ya. Terus. Yuhuuu, ceritanya udahan dulu ya. E-pop abis dulu sekarang. Tapi sebelum kami, nggak bosen nih E-pop ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker. Dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sedroli. Pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!